Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Persahawan TV-mu yang berbahagia Berkaitan dengan Muktamar Muhammadiyah yang baru saja selesai Dan juga kita juga melihat Muktamar NU yang juga baru saja selesai Tentu kita berharap bahwa Dua organisasi besar ini bisa Memberikan program-program Dan memberikan solusi-solusi terhadap Berbagai permasalahan bangsa dan masyarakat Nah tentu bagi Muhammadiyah Yang perlu diperhatikan lebih sungguh-sungguh adalah Bagaimana dakwah Islam Ini bisa Caranya dan metodenya Perlu diperbarui dan juga Strateginya di lapangan juga perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Tentu juga terhadap daerah-daerah yang khusus Seperti di Papua, Maluku Dan juga di Nusa Tenggara Timur Tentu perlu pendekatan-pendekatan khusus dan juga Menyesuaikan dengan kondisi Sosio-politik maupun Sosiologi masyarakat yang ada disana Karena itu Saya melihat dakwah Islam di Papua Barat Cukup berkembang dengan bagus Dan ini saya kira Muhammadiyah juga perlu Lebih memperhatikan daerah-daerah Seperti Papua, Maluku NTT Juga termasuk Bali Dan jangan lupa daerah-daerah yang Selama ini sudah Dikembangkan dakwah Islamnya dengan baik Seperti daerah-daerah metropolitan Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar Nah itu juga perlu disesuaikan dengan perkembangan Teknologi dan informasi yang aktual sekarang ini Juga dakwah lewat media sosial Yang saya melihat Ini Muhammadiyah agak kurang Ini tentu bisa dikembangkan lebih lanjut Dakwah lewat media sosial ini Karena Pengguna HP ataupun Android di negeri ini Ini jumlahnya Puluhan juta Yang ini juga perlu disentuh oleh Dakwah-dakwah Islam yang Berkemajuan Yang kedua Berkaitan dengan Majelis wakaf Yang selama ini bertugas untuk mengurusi Wakaf-wakaf tanah Ataupun wakaf dalam bentuk yang lain Ini saya kira Muhammadiyah perlu kerja keras Karena banyak Wakaf-wakaf tanah kita yang Menjadi sengketa dengan Saudara-saudara kita yang lain Ini karena masalah wakaf ini Sertifikasinya Belum terurus dengan baik Sehingga majelis wakaf ke depan Harus dikelola lebih profesional Dan juga Dihidupkan Digerakkan lagi sampai ke Tingkat Daerah Bahkan ke tingkat Cabang dan ranting Nah tentu saja Pengembangan amal usaha Yang sudah Cukup bagus selama ini Seperti pendidikan Dan kesehatan Ini kita juga perlu Tingkatkan lagi Bagaimana supaya Perguruan-perguruan tinggi kita Muhammadiyah ini Bisa Mengimbangi Perguruan-perguruan tinggi Punya Pemerintah Paling tidak mendekati Jadi Kalau di Jakarta ada UI Di Bandung ada ITB Di Bogor ada IPB Di Jogja ada Gajah Manda Di Surabaya Ada UNER Nah bagaimana Peran-peran perguruan tinggi kita Yang selama ini Ya Sudah cukup lumayan Tapi saya kira Masih perlu Ditingkatkan lagi Baik Manajemen Pengelolaannya Maupun Juga Kualitas SDM Sehingga Kita bisa bersaing Dengan Perguruan-perguruan tinggi Swasta yang lain Tapi kita juga Paling tidak Bisa mendekati Kualitasnya dengan Perguruan-perguruan tinggi Milik negara Yang tadi Saya sebut tadi Sokor bisa lebih Unggul Misalnya di Malang Itu saya kira Universitas Muhammadiyah Malang itu sudah Lebih unggul dengan Universitas Yang ada di Malang sana Tetapi Kalau ini bisa terjadi Di berbagai Kota Di berbagai Wilayah Saya kira ini menjadi Sesuatu yang Luar biasa Dan harapan Bagi masyarakat Sehingga Peran Muhammadiyah Dalam mencerdaskan Bangsa Dalam meningkatkan Kualitas SDM Bagi rakyat Indonesia Makin Baik Dan makin optimal Dan ini saya kira Sumbangan Muhammadiyah Yang luar biasa Bagi Kemajuan Bangsa Indonesia Nah tentu saja Bukan hanya Perguruan tinggi Tetapi harus Didukung oleh Pendidikan Dasar Pendidikan menengah Yang lebih Unggul lagi Yang lebih baik lagi Karena tentu Kita juga Melihat Saudara-saudara Kita dari Nasrani Dari Kristen Dan Katolik Juga memiliki Pendidikan-pendidikan Yang saya kira Makin lama Juga makin baik Nah ini tentu Kita harus Berfasta Bikul Hayrat Berlomba-lomba Dalam kebaikan Dengan siapapun Agar Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Kedepan makin maju Makin unggul Bahkan mungkin Bisa bersaing Di tengah Globalisasi Yang sedang Berkembang Sekarang ini Saya kira pendidikan Di Indonesia Masih kalah Dengan Singapura Masih kalah Dengan Malaysia Nah ini tentu Tantangan kita Bangsa Indonesia Sekaligus tantangan Bagi Muhammadiyah Kedepan Nah tentu saja Output dari Perguruan tinggi Juga Pengembangan ilmu Dan teknologi Perguruan tinggi Muhammadiyah Kita melihat Banyak sekali Dan fakultasnya Juga sudah Cukup lumayan Tetapi Fakultas eksak Kedokteran Farmasi Kimia Fisika MIPA Kemudian Teknik sibil Teknik arsitektur Dan sebagainya Ini saya kira Perlu dikembangkan Lagi ke depan Karena saya melihat Masih banyak Ilmu-ilmu sosial Tetapi ilmu-ilmu yang Pasti Ilmu-ilmu itu Belum Belum dikembangkan Dengan baik Termasuk Beberapa fakultas Kedokteran kita Nah Kemudian Berkaitan dengan Satu lagi Yang sangat penting Adalah Media Untuk Berdakwah Media Untuk Menciarkan Muhammadiyah Kedepan Muhammadiyah Punya Majalah Yang sangat tua Yaitu Suara Muhammadiyah Tetapi Oplahnya Masih Sangat Kecil Nah ini Bagaimana Suara Muhammadiyah Bisa Dikembangkan Lagi Kedepan Suara Aisyah Dan juga Koran Muhammadiyah Atau Mungkin Koran Islam Yang Menyuarakan Kepentingan Umat Islam Menyuarakan Kepentingan Muhammadiyah Yang Bisa Dibaca Oleh Sebagian Besar Rakyat Indonesia Ini saya kira Perlu digarap Dengan serius Dan perlu Dicermati Bersama Karena Dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dengan Pengembangan Teknologi Dan juga Pengembangan Media Elektronika Media Surat Kabar Ini tentu Sangat Bagus Bagi Da'wah Muhammadiyah Dan bagi Gerakan Muhammadiyah Da'wah Islam Ammar Ma'ruf Nahi Mungkar Dan tentu TV Muhammadiyah Ini Juga perlu Didorong Terus Agar Bisa Dinikmati Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Sebagaimana TV-TV Yang lain Seperti TVRI Metro TV TV1 Dan sebagainya Ini saya kira Perlu Kita dorong Terus Sehingga Kita ke depan Makin Bagus Perannya Dalam Mewarnai Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dan Mencerdaskan Kehidupan Rakyat Indonesia Saya kira Inilah Beberapa Masukan Untuk Pengurus Baru Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agar Poin-poin Ini menjadi Perhatian Yang sangat Penting Untuk Pengembangan Kedepan Terima kasih Billahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sinu Apu Tidak Okei Umm Tidak Tidak Terima kasih.